Bagi kamu yang punya hobi traveling, kamu bisa merencanakan untuk mengunjungi landmark yang terkenal di seluruh dunia. Nah, berikut ini ada beberapa bangunan tertinggi di dunia yang bisa kamu jadikan sebagai destinasi untuk traveling sekaligus berfoto-foto. Bangunan-bangunan apa saja sih? Sebelum saya masuk ke videonya, boleh ya saya minta support dari kalian untuk mensubscribe channel saya ini, agar saya jadi lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang lainnya. Langsung saja kita mulai ke video yang pertama. Siapa yang tidak pernah mendengar nama bangunan yang satu ini? Dimulai sejak tahun 2004 hingga 2010, menara ini dicetuskan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktur. Dari 160 lantai, ada hotel yang berjumlah 304 dan apartemen sebanyak 900 unit. Dan menara ini juga mempunyai elevator tercepat di dunia. Bangunan berbentuk oktagon sempurna terdiri dari 94 lantai. One World Trade Center, yang kemudian disebut WTC, merupakan salah satu korban serangan pada 11 September 2001. Arsitek dari WTC merupakan pemilik dari Skidmore, Owings, dan Merrill, yang bernama David Child. Awalnya, bangunan ini bernama Sears Tower. Namun, sejak 2009, nama bangunannya berganti Willis Tower, karena Willis Group menempati sebagian besar ruangannya. Bangunan yang dikhususkan untuk gedung perkantoran ini dibuat oleh arsitek Skidmore, Owings, dan Merrill, sejak tahun 1970 sampai 1974. Bangunan ini dibangun sejak tahun 1999 sampai 2004 dengan arsitek yang bernama Si Wai Li. Gedung pecakar langit ini difungsikan sebagai perkantoran dan pusat perbelanjaan di Taipei, Taiwan. Bentuknya seperti pagoda yang bersusun delapan. Bangunan yang satu ini berbentuk seperti pembuka botol raksasa. Terdapat lubang sebesar 164 kaki untuk mengurangi tekanan angin. Shanghai World Financial Center dibangun dari tahun 1997 dan baru selesai 2008 oleh William Patterson. Bangunan yang satu ini berbentuk seperti pembuka botol raksasa. Gedung tinggi ini diselesaikan pada tahun 2010 dan terdiri dari 108 lantai. ICC ini dibangun oleh tim arsitek dari MTR Corporation Limited dan Sun Hung Kai, properti sebagai perkantoran dan perhotelan di daerah West Kulun. Ada yang istimewa di gedung ini, yaitu kolam renang yang berada di lantai 108. Twin Tower yang terkenal di Malaysia ini dibangun oleh Cesar Peli pada tahun 1992-1998. Bangunan ini terdiri dari 88 lantai yang merupakan kantor minyak kelapa sawit terbesar se-Asia. Gedung tinggi ini terdiri dari 66 lantai dan mempunyai fungsi sebagai perkantoran, pusat konferensi, dan hotel. Bangunan yang menjulam tinggi ini dibangun dari tahun 2005-2010 dengan arsitek Wilkinson Air. Menara di Tokyo ini punya fungsi yang sama dengan Eiffel Tower. Di sekitar Tokyo Tower terdapat restoran, museum, dan toko-toko. Tokyo Tower dibangun dari tahun 1957-1958 oleh Tachu Naito. Pasti kamu tahu dong bangunan yang satu ini? Iya, ini adalah Eiffel Tower yang terletak di Paris. Dibangun pada tahun 1889 oleh Gustave Eiffel. Awalnya menara ini digunakan sebagai menara pengamat. Eiffel Tower butuh 50-60 ton cat untuk menjaganya dari karat. Belum lagi, menara ini sangat terkenal untuk pre-wedding. Nah, itu tadi beberapa bangunan tertinggi di dunia yang bisa kamu kunjungi. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa di komen ya. Sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Thank you for watching.